Assalamualaikum Sob, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Kali ini saya mau review Pengguna Karimun Estilo Tahun 2008 Apakah Estilo ini Masih worth it digunakan Di tahun 2023 Tonton sampai habis Oke Sob, kali ini Saya sudah ditemani oleh Owner Karimun Estilo Ini bersama Mas Autar Mas Autar Apa kabar? Baik bro Jauh-jauh kesini Iya cuma pengen melihat Estilo Mas Autar Sejak kapan Punya Estilo ini? Jadi ini Estilo Gue beli di tahun 2014 2014 Estilo nya sendiri keluaran tahun 2008 Gue udah pake berapa tuh? Hampir mau 10 tahun Hampir 10 tahun Waktu itu sorry Belinya berapa? Waktu tahun 2014 itu? Beneran ya? Disebutin? Gak apa-apa Sebutin aja Dulu gue beli Ngangkat 72 ribu lah 72 juta ya Sekarang kita lihat Harga Pasaran sekarang ya Tahun 2023 ya Iya Tahun udah ngecek-ngecek Kisaran 50 50 jutaan Sudah turun 20 Oke siap-siap Terus lanjut Setelah penggunaan Sekitar 10 tahun ya 10 tahun itu Belum nih 9 tahun lah ya Ada kendala gak? Enggak Enggak ini sebenarnya mobil Enggak pernah rewel ya Cuman kalau waktunya Minta jajan ya jajan Contohnya? Contohnya nih Kemarin Terakhir ya Banget nih ya Kaki-kaki Kaki-kaki dari Dipake sebelumnya tuh Belum pernah ganti Nah gue pake udah 9 tahun Baru ganti Setelah 9 tahun Setelah 9 tahun ya Berarti tahun 2022 ya Iya kayak perotnya segala macem Itu ganti Itu kisaran berapa Tidak tuh gantinya tuh? Wah Habis 3 ribu doang 3 juta doang 3 juta doang Ya 3 ribu lah lumayan lah Cuman ya itu udah lama banget Baru jajan Oke Selebihnya servis-servis biasa aja Paling ganti tanpas Ganti ban Udah Mobil jarang jajan sebenarnya sih Makanya Gue mau ganti Agak bingung sih Mau ganti yang kayak gimana nih Kalau gak pengen cuman Luas doang ya Ini emang Agak kecil aja Gitu Kalau ban bakarnya sendiri Gimana? Irit gak nih? Kalau dari ban bakar mah Bisa dibilang Irit banget ya Gue awal-awal sih Pake pertamak nih Tapi semenjak punya Keluarga bahagia Yaudah ganti ke pertalek Aman sih Irit Irit banget Irit banget Kalau perbandingannya sih Gue gak tau ya Tapi Kalau menurut di atas kertas Ini perbandingannya 1 banding 14 Untuk dalam kota Tapi kalau luar kota Lewat tol Itu bisa 1 banding 18 Cukup ya irit sih Irit banget Waktu itu bandingannya sama ini Dulu pernah punya motor Supra X Kalau gak tau tuh Kayak gitu deh Bensinnya rasa motor Rasa motor ya Mantap Oke Untuk pajaknya gimana ini mobil ini Pajaknya sih Murah juga sih Murah? Sekarang terakhir Kemarin bayar itu Cuman 1, Gak nyampe 1,5 deh Pokoknya Gak nyampe 1,5 Kayaknya Murah 1,3 1,3 1,3 An gitu Oke Oke Sekarang kita lihat Bagaimana Kondisi Pemakaian Si owner Setelah 9 tahun Pemakaian Tapi Waktu Awal belinya Ini Kondisinya Bagaimana Mas Kondisinya Mulus lah Mulus ya Mulus banget Maka harganya Lumayan tinggi tuh Padahal Pasarannya Waktu itu Udah ada yang Jual 6,9 6,8 Waktu itu Begitu Dari awal Mulus banget Makanya Yaudah Pas gue pake aja nih Jadi pada Boncel-boncel Lumayan Kayak ini ya Kaca ini Agak kusam Ini Bisa Dipoles Bias lagi sih Sebenernya Coba mas Mainnya Waktu saya Masih Bujang Masih Masih Bujang Masih Makan Sekarang Udah 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 Ada Ada yang Di modif Modif Atau Di Upgrade Mas Dari Mobil ini Tadinya Cuman Main Pelok Cuman Udah Diganti Lagi Standar Karena Gas Pelok Pelok Diceperin Pairnya Tapi Kayaknya Kalo Muatan Empat Tuh Jadi Mentok Udah Repot Ganti Aja Lagi Ganti Semua Standar Sekarang Ini Kalo Kita Lihat Dari Tampilan Depan Mas Ini List Garnis Udah Gak Ada Patah Kenapa Mas Ini Patah Tiba-tiba Tiba Tahu 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 Mau Dicuci Tahu 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 Dipegang Patah Udah Waktunya Udah Umurnya Udah Cukup Tua Mau Beli Lagi Cuman List Rp 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 Udah Ntar Aja Masih Jalan Yang Penting Masih Enak Dipakai Velg Berarti Ini Bawaan Ya Udah Boleh Ngerokok Nggak Boleh Aja Mas Slos Mas Ini Ada Stiker McD Biasalah Itu Biar Dapet Kortingan 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 Lumayan Kan Ini Kalau Kita Lihat Mobilnya Masih Mulu Mas Dari Bodi Masih Depan Mulus Belakang Mulus Tapi Disini Ada Baret Tapi Pemakaian Wajar Biasanya Baret Pemakaian 5 tahun Keatas Itu Pemakaian 5 tahun Keatas Pasti Udah Umum Mana Masih Saya Nggak Tahu Nih Ada Stiker Ini Maksudnya Apa Mas Yaitu Lumayan Nih Niatya Nanti Kalau Kalau Kude Nggak Ini Banget Mau Dicat Ulang Aja Sekalian Oh Gitu Sebelum Lewatnya Belakang Nggak 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 Oke Ntar Dicat Ulang Aja Sekalian Kalau Menurut Gua Tapi Ya Ntar Masih Bagus Bagus Lumayan Oke Kita Lihat Sampingnya Mas Nah Ini Spionnya Masih Ori Jadi Masih Manual Buka Tutupnya T 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 Bannya Ukuran 1 75 Per 60 Bannya Mas Kembang Masih Cakep Ini Ya Baru Ganti Lanjut Kita Wah Ini Masih Ada Tulisan Estilo Di Talang Air Airnya Oke Masih Mulus Sob Lalu Nah Kita Lihat Belakangnya Sob Jangan Jangan Kebelakang Si Belakang Banyak Mau Denger Historinya Ini Kenapa Ini Ada Yang Mangat Sob Ini Nyium Ini Nyium Tiang Kemarin Anak Bini Tempat Airnya Terus Terus Dia Ngobrol Sambil Ngomong Terus 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 Kecium Amir Itu Begitu Oke 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 Biasalah Iya Biasanya Dinaikin Boca Nih Patan Dinaikin Boca Kita Lihat Dalam Nyesot Wah Bagasinya Cukup Gede Ya Malahan Gedean Ini Sebenarnya Sama Brio Ya Bagasinya Lumayan Sih Kalau Dibilang Cukup Gede Lumayan Gede Bagasinya Tapi Ya Itu Jadi Kurangnya Ntar Disitunya Ntar Space Caffe Nya Yang Buat Penumpangnya Lumayan Sempit Oke Oke Wah Nyaman Banget Ya Ada Bendera Inggrisnya Depannya Ya Cukuplah Sebenernya Eh Suri Nih Gak Apa Oke Kita Lihat Dalamnya Hmm Oke Sup Wah Wartawan Ternyata Sup Agak Udah 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 Lama Gak Jadi Wartawan Cuman Ditempel Aja Buat Ngelobby Biasalah Oke 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 Buat Kalau Ketemu Pak Pos Ya Pak Pos Lumayan Kan Kartu Apa Kartu Sakti Wow Ada Tikusnya Nggak Ada Kucing Maling Udah Nggak Pernah Emang Nggak Pernah Dilihat Sih Ya Begitu Aja Standar Nih Maksudnya Gue Tanpa Settingan Nih Nggak Gue Bersihin Ya Buda Begini Harian Nih Oke Nama Mobil Nggak Rewel Soalnya Mesin Estilo Ini Menggunakan Kode F10D Dia Menggunakan Mesin SOAC 1100cc Dengan Tenaga 63 Hp 84 S Dengan Torsi 84 Newton Meter Kapasitas Bensin 35 Bensin Ya 35 Liter Kira-kira Oke Kalau Ditung Full Tank Biasanya Dua Setengahan Ini Belum Ada Yang Diganti-ganti Atau Turun Mesin Gitu Belum Paling Itu Doang Kemarin Tuh Kena Apa Pendingin Apa Apa Oh Radiator 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 Di Bersih Setelah Setelah Berapa Dari Dia Baru Keluarkan 2008 Baru Dibersih 2003 2023 2023 2023 Kemarin Cukup Ya Wajar Lama Udah Lama Baru Dibongkar Dibersihin Ganti Air Radiator Air Radiator Kipas Aman Aman Belum Pernah Ganti Oke Sekarang Kita Test drive Mobilnya Oke Sob Sekarang Kita Coba Test drive Masih Enak Nanti Mobil Simulo Si Mesinnya Ya Suaranya Ero Suara Mesin Agak Kedengeran Tapi Wajarlah Mobil Larga Segini Kabin Soalnya Segini Kita Tes AC 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 Dingin Enggak Oke Kita Coba Nunci Sendiri Sentral Oke Oke Musimnya Manual Kita Coba Jalan Bismillahirrohmanirrohim Oh Iya Pakai Setbell Dulu Ya Kita Kasih Contoh Yang Baik Buat Sobat Oke Oke Masih 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 Nendang Torsinya Karena Bebannya Ringan Penumpangnya Yang Berat Power Steering Cakep Ya Ini Electric Power Steering Sob Kita Tes Ini Sob Torsi Tidur Suspensinya Oh Karena Ganti Baru Ganti Kaki Kemarin Masih Ingat Ini Brandnya Ini Yang Masih Ingat Itunya Brand Sob Sob Saya pakai KYB KayB Lumayan Enak Tidur 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 Pas Jadi Ngomongin Soal Ini Transmisi Tidur Sudah Pernah Ganti Kopling Sekali Satu rumah Segala Macem Oh Ganti Kopling Setelah Penggunaan Berapa 10 tahun Kurang 7 tahunan Kemarin Itu Baru Kemarin Ganti Semua 7 tahunan Setelah Dibeli Berarti Juli Tahun 2014 Berarti Umur Berapa 10 tahun Lebih Baru Ganti Pokoknya Awet Cuman Pas Jajan Yang KW Seperti Minimal Ori Kalau Sujuki Kebanyakan Gitu Kan Dikit KW 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 Toyota Dihazoo Enak KW 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 Kita coba Aselerasinya Tursi Balanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asik kan Masih nendang Masih nendang banget Ini Kalau mobil kecil Enak sih Kalau buat tarikan Dalam komplek Tapi kalau Tanjakan Gimana Ditanyakan Tergantung Bawahnya Kalau kita makan Sudah tahu Kesalahannya nih Aman sih Waktu itu Kelembang Kalau stop and go Dalam kondisi Penuh gitu Penumpang Gimana Stop and go Jadi berhenti Di tengah Tanjakan Oh iya aman Masih Gigi 1 Masih dapet Kelembang Tuh Tau sendiri Tanjakan Di Lembang Kan Iya Oke Puncak Baru kemarin Ke puncak Juga Tuh Sampai Cianjur Aman Tanjakannya Macet-macetan Gitu Sih Lumayan Ini Kilometernya Wah Rp102.000 Ya Untuk umur Dari tahun 2008 Itu berapa belas tahun Rp102.000 Itu Baru dikit Sebenarnya Oh gitu Iya Mobil Kebetulan Mobil Weekly Soalnya nih Weekly Juga Dua minggu Sekali Kayaknya Panas-panasin aja Paling biar Kayak gak Ngedok Ini Remnya juga Masih enak Ya mas Remnya Lumayan lah Ganti 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 nih Kalau udah Mulai Sampe bunyi Si gue Baru ganti Kalau udah Kayak Rem motor Udah Langsung Ganti Lumayan Udah ganti Ada Rem Kampas Kampas Rem Selama itu Ini Tipnya Bukan bawaan Ya Oh iya Bukan nih Bukan bawaan Ini Sekitar 6 inch 6 inch Dulu sih Masih bisa TV lokal Sekarang Karena TV-nya Udah Ini Oh Udah Pakai Digital Digital Harus ganti lagi Pakai Smart TV Akhirnya Pasang set toko Mas Mungkin Mungkin Musik Aja Paling Cukup Apa ini Mereknya Mereknya Gak tahu Maze 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 Ganti di Taman Kuring Soalnya Oke Yang beli aja Gak tahu Mereknya Apa ya Yang penting Ada gambarnya Gitu Waktu itu Udah bisa Lampu TV Cukup lah Bisa buat Lampu TV Pake antena Berarti Pake antena Antenanya Antena TV-nya Antena TV-nya Udah Gak kepake Jadinya sekarang Gak saluran TV-nya Udah diganti Semua Harus pake Berlangganan Nih Mas Ya Mau kelewat Satu nih Yang bikin Gue suka Mobil ini Mobil ini tuh Kalo berduaan Doang begini Intim banget Loh Acai Lihat aja Nih Kita sempit Iya Deket ya Deket Jadi Bisa Salah pegang Nih Kesini Nih Ajir Kalau di iklan Itu Pinter Dia iklannya Waktu ini Jadi Yang Ngebawa Cowok Disini Cewek Di tengah Cowok Kanan Kiri Cewek Cewek Jadi Berasa Lengga Walaupun Sumpit Berasa Intim Deket Semua Itu PDKT Jadi Kalo Sobat Sobat Mau PDKT Sama Cewek Pas banget Pake Mobil ini Pasti Deket Gitu Nger Kalo Udah Ini Baru Ganti Lagi Yang Lain Deket Irit Bisa Salah Pegang Disini Kalau Mau tau Rp50.000 Bisa Sampai Puncak Dari Pono Gede Rp50.000 Bisa Sampai Puncak Bensin Pertalet Kalau Gak Macet Sampai Pulang Lagi Cuma Biasanya Macet Puncak Biasanya Atas Sisi Lagi Hampir Kayak Motor Irit 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 Untuk AC Tidak Tidak Begitu Dingin Tapi Sejuk Ini Sejuk Sejuk Biasalah Mobil-mobil Kecil Begitulah Kalo Ini Kelasnya Walaupun Bukan LCGC Tapi Rasanya Rasa LCGC Ekonomis Jadi Mobil ini Keluar Dulu Baru LCGC Keluar Waktu LCGC Keluar Banyak Pilihan Enak Waktu itu Kita milik Karena Gak keluar LCDC Belum keluar Belum keluar Jadi Ngapain Beli yang mana Akhirnya Jatuhnya Kesini Tadinya Mau karimun Kotak Sabun Itu Kayaknya Tua Banget Gitu Maksudnya Tapi Saat itu Ini Pilihan Yang tepat Sih Iya Saat itu Dulu Pilihannya Cuma Itu Sama Baleno Yang Pengen Cuma Baleno Kaki Kakinya Parah Iya Cepat Ini Apa Bermasalah Kaki Kaki Baleno Kalo Gak Pinter Pinter Ngerawat Bener Bener Oke Sep Kita Kembali Ke rumah Ya Oke Mas Utar Makasih Atas Waktunya Udah Mau Bersedia Direview Mobilnya Mudah Mudahan Mas Utar Bisa Dapat Mobil Baru Lagi Yang Keren Semoga Video ini Bermanfaat Jika Teman-teman Ada Yang Nyari Estilo Tahun 2008 Penggunaan Selama 9 Tahun Berarti Ya Kondisinya Kurang Lebih Seperti Ini Tidak Ada Kendala Ternyata Ya Nggak Ada Nggak Ada Mobilnya Irit Pajak Murah Nah Jangan Lupa Ya Sob Ini Mas Utar Ini kan Tadi Katanya Pasarnya 50 Juta Kalau Misalnya Ditawar 50 Juta Mau Nggak Mas Mas Dil Mau Beli Kalau Kita Nggak Karena Ini Historiya Udah Banyak Bang Bersejarah Bang Nyeri Historiya Mobil Dari Jaman Muda Sampai Punya Istri Punya Anak Satu Dua Itu Dia Masalah Yang Berat Itu Lebih Kesitu Temen Banget Malah Dikasih Nama Siapa Namanya Jangan Malu Sobat Dili Terima Kasih Udah Nonton Sampai Habis Mohon Maaf Jika Ada Sedikit Gangguan Karena Disini Daerahnya Banyak Anak Kecil Jadi Sedikit Gangguan Anak Anak Yang Lewat Nggak Apalah Ya Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum